Bukan binatang yang bisa terbang Bukan ada kupu-kupu Kupu-kupu, oke silahkan duduk Walang Walang, oke Mbak Bunga Burung elang Burung elang, Ainun Mbak Kunti Mbak Kunti Charlie, Charlie, are you here? Ini teman bawah, enggak? Charlie, Charlie, are you here? Baaaaa Bagaimana ini, cowok apa cewek? Cowok Cowok apa? Cowok hei Hei Tulis nomor ke Hei 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 Hi Linverse, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada para orang tua Banyak tingkah seorang anak, mulai yang kecil hingga dewasa Yang bisa membuat kita tersenyum atau bahkan tertawa ngakak dibuatnya Nah, kali ini saya akan membahas 10 video menarik tentang bocil episode 1 versi Irulin TV Yang pastinya akan membuat kamu sangat terhibur melihatnya Solim first tanpa berlama-lama, let's talk about it Masih polos Masa anak-anak adalah masa di mana hidup itu sangat indah Tidak memikirkan besok mau makan apa Tidak memikirkan biaya sekolah Palingan masalah yang dihadapi cuma rebutan mainan atau nangis Tidak dibelikan mainan yang diinginkan Mungkin gambaran kamu saat masih bocil adalah seperti ini Ada liptin, enggak? Kaya dia itu lho Aku ada liptin Tapi enggak hilang-hilang nih Nih, liptin beneran itu bukan kasih siapa-siapa Aku beli di apotek Sama Mila dong Kamu pastinya mikirnya bocil ini mau bersin atau hidungnya tambah melir kan? Binatang terbang Kelucuan bocil bisa kita temukan saat mereka dikasih pertanyaan Yang mana jawaban tidak akan sama seperti orang dewasa Melainkan akan jauh dari itu Bahkan bisa juga memberi jawaban yang tidak terduga Atau melenceng seperti pada video satu ini nih guys Siapa disini yang baru tahu kalau bak kunti sebenarnya adalah hewan Bikin konten Membuat sebuah konten tidak semudah kelihatannya Apalagi jika harus mengarahkan talent yang merupakan anak kecil Yang memang beda daripada orang dewasa Seperti konten memasak berikut ini guys Kak Bunga bisa dicicipi Kak Bunga bisa dicicipi masakannya Kak Bunga bisa dicicipi masakannya Bisa deh sebentar ya Saya dicicipi dulu ya pemirsa Baik Tampaknya ini sudah matang ya dek cinta Benar kakak Benar kakak Saya sudah Nampaknya ini sudah matang ya dek cinta Benar kakak Saya sudah tidak sabar mencicipinya Tidak Nampaknya ini sudah matang ya dek cinta Benar kakak Saya sudah tidak Cinta Tidak Nampaknya ini sudah matang ya dek cinta Benar kakak Saya sudah tidak sabar mencicipinya Sepertinya kak Bunga mulai gak sabar ya dek cinta Demi adik Sudah umum mayoritas kakak akan berusaha melindungi adiknya Atau berusaha untuk membahagiakan sang adik Itu seperti sudah aturan tak tertulis yang sudah ada sejak dulu Nah salah satu kejadian juga seperti pada video ini Yang memperlihatkan si kakak yang rela menjadi putri duyung Dan berpose demi bisa membahagiakan adik tersebut Abang 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 Biar dipotong nanti karya Gini bok gak ya abang Pertahankan Pertahankan Satu dua tiga Ganti gaya kayak gini Oke Satu dua tiga Gaya ibu hamil Kayak gini Senyum Oke Satu dua tiga Iya Kalau kakak adik bisa akur seperti ini Pastinya orang tua jadi merasa damai ya isi rumahnya Lagi sunat Bagi kita umat muslim bersunat adalah sebuah kewajipan yang harus dijalani Selain karena iman Hal tersebut juga karena kesehatan Namun ada juga yang unik nih guys Pada video ini terlihat seorang bocil sedang disunat Namun mendadak anak tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri Hingga membuat orang tuanya menjadi panik Oh 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 Waduh sepertinya anak ini punya bakat terpendam jadi aktor ya Terlalu bersemangat Setiap bulan Agustus akan banyak perlombaan yang diadakan demi meramaikan ulang tahun negeri Namun apa jadinya jika perlombaan yang diikuti oleh seorang anak malah jadi tambah rame karena pesertanya terlalu bersemangat saat mengikuti perlombaan tersebut Waduh 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 gara-gara terlalu semangat selain membuat orang lain khawatir juga membuat yang nonton jadi tertawa karena peserta sampai masuk ke solokan gitu ya Lagi belajar Belajar merupakan proses seseorang untuk menjadi lebih baik namun tidak dapat dipungkiri untuk mengajar seorang anak itu tidaklah mudah Butuh ketelatenan yang tinggi apalagi jika kamu berjumpa dengan seorang anak yang kelakuannya seperti pada video ini nih guys Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 This is Justin Ini cowok loh Lihat nama This is Justin Ini cowok Teteh Teteh likes to play soccer Yaitu dia suka sepak bola Berarti apa nih cowok apa cewek? Cowok Cowok apa? Cowok Hei Hei Tulis nomor 3 Hei 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 Sebenarnya bagus ya Anak pada video ini punya pendirian atas apa yang dia percayai walaupun ya harus depan dengan emaknya dulu Saat sendiri Memang ya kita akan menjadi diri sendiri ketika sedang ada di rumah atau saat sendiri Berbeda dengan saat kita ada di tempat umum seperti terlihat pada sebuah rekaman yang memperlihatkan suasana sepi Namun anak pada video malah acting sambil menaiki sepedanya Siapa nih yang waktu kecil pernah sendirian dirumah lalu suka joget-joget sendiri Memanggil Charlie Memangnya saat kita sedang ngumpul dengan teman sering timbul ide iseng Entah karena sesuatu seperti suasananya saat itu Atau saat lagi cerita horror Atau memang saat gabut aja Salah satunya seperti kegiatan anak di asrama pada video ini nih Yang memperlihatkan dua orang anak seberani memanggil sosok dari dunia lain Oh aduh pharmacy Go 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 Gun Uncle Waduh yang lainnya malah ikutan lari walau gak tau ya ada apa sebenarnya Menangis Sering terjadi di sekitar kita saat menemukan masalah walaupun kecil Tapi kita menyikapinya tidak dengan kepala dingin atau dengan santai Sehingga membuat masalah yang sebenarnya biasa aja menjadi bertambah parah Itu juga menggambarkan kondisi anak pada video ini yang nangis dan panik saat ada hewan kecil yang hinggap di tangannya Tuh kan andai dia bisa sedikit lebih tenang mungkin hewan itu gak akan hinggap di bawah hidungnya Ya namanya juga anak kecil ya Oke guys itu dia konten kali ini menurut kamu mana nih informasi yang paling menarik Saya pengen tau pendapat kamu coba tulis di kolom komentar ya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke saya Nuriri salam dari Probolingo sampai jumpa di konten-konten selanjutnya